Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Miss berharap bahwa kamu bersama dengan keluargamu senantiasa dipenuhi dengan sukacita berada dalam keadaan yang baik dan tentunya selalu bahagia. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatanmu, mencuci tanganmu sesering mungkin, menggunakan masker ketika berada di luar dan menjaga jarak. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan dan perlindungan agar kita semua sehat dan wabah ini cepat berlalu. Rabu-abu merupakan hari pertama dari masa Prapaskah dalam liturgi di gerejawi. Rabu-abu sendiri biasanya jatuh tepat pada hari Rabu, 40 hari sebelum hari Paskah tiba. Rabu-abu ini biasanya umat katolik datang ke gereja kemudian diberi tanda salib pada dahi yang menjadi simbol untuk pengingat suatu tanda kesedihan atau penyesalan. Ketika biasanya seorang imam membuat simbol itu, dia selalu berucap, engkau berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Abu itu sendiri merupakan tanda pertobatan. Hal ini sudah merupakan kebiasaan yang berasal dari perjanjian lama, di mana seperti tadi yang misbilang bahwa abu itu menandakan perkabungan rasa sesal atau pertobatan. Pada abad kelima sebelum masehi juga, itu sudah diajarkan oleh Yunus ketika ia menyadarkan umat untuk pertobatan di kota Niniwe. lalu datang ke perjanjian baru, Yesus juga sudah menyinggung tentang pemakaian abu itu yang ditunjukkan untuk kota yang menolak melakukan pertobatan, dosa. Walau sudah melihat sendiri mujizat secara nyata dan mendengarkan kabar gembira, namun ada juga yang belum percaya kepada Yesus. Sehingga kalau nanti ada yang bertanya kenapa hari ini libur, kenapa gereja katolik sering merayakan perayaan hari rabu-abu. Biasanya setelah rabu-abu ini maka ada tahap-tahap yang akan dilaksanakan atau dibuat dalam gereja dalam masa pertobatan ini. Ada yang bertobat, pantang atau puasa, dan juga mengikuti perayaan atau ibadah jalan salib. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini pada tahun 2020, kita telah mencoba mendalami fokus pastoral yang keempat, itu dengan tema umum, keluarga sejahtera. Tema ini merupakan bahan pertimbangan yang dipimpin oleh gereja sendiri Keuskupan Agung Medan, Monsinyur Sipayung, OFM KAP. Dengan demikian tema permenungan kita selama masa Prapaska 2021 sama dengan tahun 2020, yaitu membangun keluarga sejahtera. Tema ini dibagi dalam lima kali pertemuan selama Prapaska, yaitu yang pertama, aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Yang kedua, aku senang bersahabat. Yang ketiga, aku senang menabung. Yang keempat, aku suka kejujuran. Dan yang kelima, aku cinta dan mencintai semua orang. Maka di pertemuan kita yang pertama ini, kita bahas tentang aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Tidak jauh dari bekerja dan bermain serta belajar ini ada peran penting keluarga, keluarga sejahtera itu sendiri. Bagaimana seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, atau seorang ibu mendidik anaknya untuk belajar. Belajar bekerja dengan baik, bermain dengan baik, belajar mencintai orang-orang di sekitar, bagaimana dia memperlakukan teman-temannya ketika bermain, bagaimana dia harus belajar yang baik-baik di rumah maupun di sekolah, dan juga dia diajari tanggung jawab untuk bekerja. Menyelesaikan segala sesuatu yang disampaikan atau diminta oleh kedua orang tua yang ada di rumah. Maka, kelima pertemuan ini akan dibawakan selama masa para pasca. Jadi, Miss berharap bahwa setiap kali ada pertemuan ini, kamu dengarkan baik-baik, lalu kamu praktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari, terutama di tengah-tengah keluargamu. Oke, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi. Kita bersama-sama bernyanyi ya, silahkan lihat pada lagu yang sudah disiapkan. selamat menikmati. 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 Setelah kita bernyanyi, coba kamu ambil posisi duduk yang baik, ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa, kita mohon penyertaan Tuhan. Semoga setiap apa yang hari ini disampaikan, kamu dengar dan berguna bagi kehidupan kamu sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang baik, kami bersyukur atas cintamu yang selalu menemani perjalanan hidup kami. Engkau memberi kami kedua orang tua yang baik, teman yang baik, ajarilah kami untuk membalas cintamu dengan mengasihi kedua orang tua kami dan menjalani persahabatan dengan teman dalam bermain maupun belajar. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, untuk lebih memahami makna dari tema pertemuan kita pertama ini, Miss minta kamu menyiapkan akhitaanmu. Kita sama-sama mendengarkan bacaan hari ini. Bisa kamu buka pada bacaan 2 Thessalonica, 2 Thessalonica, bab 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, 2 Thessalonica, bab 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-15. Berdoa dan bekerja, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeri payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertip hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudaraku, janganlah jemuh-jemuh berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi mahluk. tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, anak-anak yang baik, Miss berharap bahwa tadi kamu sudah membaca teks kitab suci tadi dengan teliti, dengan saksama, sehingga yang kamu dengar, yang kamu dengarkan, ataupun yang kamu baca, tidak sia-sia. Agar kamu lebih memahami dan mengingat kembali bacaan tersebut, ada beberapa pertanyaan. Kamu kalau hanya perlu menjawab dalam hati, kalau misalnya nanti benar, seratus tergantung jawaban kamu sendiri. Yang pertama, siapa yang ditegur Paulus dalam utipan kitab suci tadi? Menurut kamu siapa? Iya, kalau kamu ada yang menjawab orang-orang yang malas, iya tepat sekali. Paulus menegur orang-orang yang malas, yang tidak mau bekerja. Lalu yang kedua, apa yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Thessalonica? Coba kamu ingat, apa tadi dalam teks tadi? Iya, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Thessalonica, supaya lebih giat lagi bekerja. Jangan bermalas-malasan. Lalu, kira-kira yang ketiga, imbalan apa yang diberikan oleh Paulus kepada orang-orang yang tidak membekerja dan yang tidak bekerja dalam bacaan tadi? Maka kepada orang yang tidak bekerja juga diberikan imbalan, yaitu jangan ia makan. Oke, anak-anak yang terkasih, kembali ke tema kita hari ini. Aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Belajar, bekerja, dan bermain merupakan tiga kehidupan, pokok penting dalam kehidupan, terutama bagi seorang anak. Seorang anak akan melewati tahap-tahap bagaimana dia belajar, bagaimana dia bisa bermain, dan pada akhirnya bagaimana dia bisa bekerja. Bagaimana caranya ia bermain yang baik dengan teman-temannya, lalu bagaimana caranya ia dengan yang namanya tanggung jawab, bekerja, dan belajar. Dengan tahap-tahap yang dilalui oleh anak-anak, anak-anak itu semakin berkembang, kamu semakin berkembang. Hal itu bisa kelihatan dari sikap kamu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam proses pendidikan di sekolah. Sama halnya kayak tadi bacaan tadi, siapa yang tidak bekerja hendaknya ia tidak makan, ia tidak dikasih makan. Sama halnya ketika kamu di rumah. Salah satu contoh, kalau disuruh memasak, padahal kamu tahu tujuan masak itu biar nanti bisa makan. Kamu disuruh membersihkan rumah, kira-kira kamu mau bekerja atau tidak, kamu mau melaksanakannya atau tidak. Sama seperti kayak di sekolah. Biasanya sebelum ujian, guru sudah menyampaikan, persiapkanlah dirimu, belajar, sehingga nanti pada waktu ujian nanti kamu bisa mendapatkan nilai 100, nilai yang baik. Dari 100 persen anak-anak yang berada di kelas, paling banyak yang misbelajari, mungkin sekitar 40 persen, yang mau belajar. Dia mau berusaha agar nanti nilainya menjadi baik, nilainya menjadi bagus. Sementara lebih dari itu, selegih dari itu, sekitar 60 persen lebih memilih untuk bermain, menyetelikan, tidak mau belajar. Dan yang pasti tiba ujian nanti nilainya pasti menjadi jelek, bisa jadi dia lebih diam. Padahal sesuai dengan bacaan tadi, Rasul Paulus memang benar-benar menegur umat di Thessalonica, umat di Thessalonica terus kita yang ada di sini, kalian yang mendengarkan di saat ini. Karena cara kerja yang kurang baik. Seperti ada orang yang bekerja tapi malas-malas setengah hati dan hasilnya itu sia-sia, hasilnya tidak ada guna. Tidak ada manfaat. Ketika hasilnya sia-sia, tidak ada manfaat, dia mengeluh sama Tuhan. Padahal dia lupa bahwa ketika dia bekerja, dia tidak sepenuh hati. Tidak dengan tulus. Siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Sebagai anak yang baik, pekerjaan yang kita lakukan di rumah dan di sekolah harus menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sama halnya di rumah. Jadi ketika disuruh senyum-senyum mengerjakannya, semangat, jangan bermalas-malasah. Karena apabila pekerjaan yang kamu lakukan dengan senang hati, maka otomatis yang pertama pekerjaan itu cepat selesai dan membuat kamu menjadi lebih terampil dan berkualitas. Apalagi kalau pekerjaan itu dilaksanakan oleh kamu sejak dini. Dari kecil kamu sudah belajar bagaimana mencuci piring, bagaimana memasak, sehingga pada akhirnya ketika kamu ditempatkan di tempat yang jauh dari orang tua, kamu sudah terbiasa. Kamu sudah bisa mencuci piring sendiri, memasak sendiri. Apalagi kalau pekerjaan itu kamu lakukan dengan senang hati. Jadi ketika kamu sudah rajin di rumah, seharusnya di sekolah juga seperti itu. Disuruh guru menyelesaikan ini, kamu selesaikan dengan baik, dengan senang hati, dengan penuh semangat. ketika kamu dinasihati oleh guru, kamu dengarkan, kamu ikuti, sehingga pada hasilnya kamu akan menggapai masa depanmu, cita-citamu, intianmu, sesuai dengan kamu harapkan, dan yang pasti kamu dapat membahagiakan kedua orang tuamu, tiga orang-orang yang berada di sekitarmu. Bagi gereja, ya Allah yang baik, kami berpukur dan kamu selalu menemani perjalanan hidup kami. Kami mohon tuntungan hidup kami supaya selalu berjalan-jalan yang mengkauh pendaki. Supaya kami menjadi anak yang selalu rajin belajar, biar bekerja dan menyanyangi semua orang. Marilah kita mohon. kaburkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Allah yang kasih, kami bersyukur atas cintamu yang selalu menemani perjalanan hidup kami melalui orang tua yang baik. Orang tua membesarkan mendidik kami dengan penuh kasih. Semoga kami mampu bersyukur dengan mencintai kedua orang tua kami. Marilah kita mohon. kaburkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang, Allah yang maha kuasa, kami bersyukur Engkau menciptakan kami dengan kita. Kami mohon kumpulkanlah kami di jalan-Mu supaya kami selalu mencintai satu dengan yang lain. Supaya kami hidup rukun, damai dan berharia. Marilah kita mohon. Kaburkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ala Bapak yang pun mencintai, kami bersyukur atas pertemuan pendalaman iman melalui aksi puasa pembangunan yang telah kami laksanakan. Semoga buah-buah dari pendalaman iman dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kaburkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah terendammu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak yang terkasih, demikian pembinaan kita, ABP kita pada hari ini untuk pertemuan yang pertama. Seperti biasa, biasanya kita adakan kolekte. Kolekte ini bentuknya nanti seperti ini. Setiap hari itu kamu diberikan jajan oleh orang tua kamu, boleh kamu sisihkan. Tidak sekarang kamu kumpulkan, nanti ada batas yang dikumpulkan. Ada nanti surat edaran yang disampaikan oleh sekolah, nanti pas ketika kamu mengantarkan tugasmu atau hasil ujianmu, bisa sekalian kamu membawakan kolekte yang sudah kamu siapkan. Kita akhiri ibadat kita pada hari ini dengan pelaku penutup. Yohanes 15 ayat 12 Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan 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 Kukasihi kami di jalanmu supaya kami dapat melanjutkan hidup kami seturut kehendakmu. Semoga kami selalu rajin belajar, bekerja, dan bermain dengan teman sehingga semakin banyaklah pengetahuan kami. Jadikanlah kami menjadi sahabat yang baik seperti engkau yang selalu baik kepada siapapun. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini semoga setiap apa yang disampaikan hari ini kamu dengarkan dan kamu laksanakan dalam kehidupan kamu dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terindah bagi kamu juga bagi setiap orang yang kamu jumpai. Tuhan Yesus memberkati.